Tembak polisi sementara tiga anak buah kapal terluka. Nah kodat tongkang tewas tertembak sementara tiga anak buah kapal terluka. Semua korban luka dan tewas saat ini berada di area suby Muhammad Hussein, Palembang. Menurut pihak perusahaan, kapal tongkang ini baru saja mencuri minyak melalui pipa yang berada di pinggir sungai Tunggal. Hingga kini, Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki kasus ini. Juga BBM serdupan ini akan digawa ke sepuluhan patah. Dari Musi Banyolasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma melaporkan.